Selamat malam teman-teman semua Sekarang kita akan belajar Cara bikin Rok songket Rok songket yang tidak dipotong Ini materi Rok songket yang tidak dipotong Dengan ukuran Pinggangnya 86 Panjangnya 94 Dan pinggulnya 104 Nanti pinggangnya ini kita kasih karet sedikit Ini pakai karet sedikit Dan turun disini 18 cm Ini modelnya songket Songket yang tidak dipotong Sekarang disimak caranya Untuk langkah pertama Kan kita lihat ini model songket kita Kita giniin kameranya ya Ini model songket yang ada tumpal Dan rata-rata untuk songket ini Yang keatasnya pasti akan kita sambung Kalau panjangnya kurang ya Dan kalau untuk panjang yang tidak kurang Itu tidak perlu kita sambung Dan ini Kita sambung Ini yang model yang disambung keatasnya Nah Perhatikan Ini baru bahan Atasnya yang sudah kita sambung Ini sudah kita sambung ya Sudah kita sambung Dan bahan ini sudah dilebarkan Sekarang diperhatikan Cara langkah awalnya Boleh deh Sekarang langkah awal pengambilan ya Caranya ini dilipat Ini sengaja kita pakai asisten ya Karena ini yang Pakarnya di bidang songket Yang hasilnya rapi Dengan bapak ini Salam kenal pak Salam kenal Nah ini langkah pertama Kameranya kita roba lagi Diperhatikan cara pengambilannya Ini atas Dan ini bawah Ini lipatnya dimiringkan ya pak Iya Dimiringkan ya pak Dimiringkan begini Supaya kawannya bisa simpan Biar fungsinya Biar untuk start Garis lurusnya yang ini Garis lurusnya yang ini Ini garis lurusnya Ini garis lurusnya Berarti disini Diambil sekitar Kalau kita ngambil dari bawah sini ya pak Ngambil patokannya sampai mana pak Kita tandain dulu pak Kita ngambil yang garis ini Karena nanti Tumpalnya yang kita ambil Yang mana pak Yang sebelah sana Oh Tumpalnya nanti yang kita ambil Yang sebelah sini Berarti ini bagian dalam nih ya pak Bagian dalam Ini kita tandakan Sini ya pak Oke Sampai sini Sampai sini Ini ngikutin Dari garis Dari garis Lurus ini Berarti intinya Kalau umpamah Kalau umpamahnya bahannya Nggak bermotif Berarti ini kita luruskan ya pak Kita garis Caranya Ini kita garis Ini tangan saya Habis ketusuknya pak Nah ini patokannya ya Teman-teman semua Oke Silahkan pak Supaya gampang jahitnya Supaya gampang jahitnya Terus ini kita bentul Kita bentul Kameranya diperdekat dikit Diperhatikan caranya Terus dijahit dulu ya pak Yang kita garis tadi Oke Sekarang Biarinnya ya pak Yang tadi digaris Kita jahit dulu Nah ini Itu dibikin garis Oh jahit lurus Lurus saya sampai bawah ya pak Yang sudah kita tandain tadi Ini untuk cara pengambilan spannya Jahit lurus sampai ke bawah Dan untuk belajar itu Kita nggak perlu buru-buru Santai Yang penting Hasilnya rapi Ini dijahit sampai bawah Yang posisi Jahit yang lurus tadi Dan untuk cara kerja yang rapi Kita sering Ngasih bentul Nggak apa-apa Biar Garisnya itu nggak meleset Nah itu kan ada jarum bentul Dikasih Biar garisnya nggak meleset Sudah kita jahit lurus Setelah itu kita apain pak Sekarang kita lipat Posisinya setelah tadi kita jahit Coba kita langsung dulu ya pak Ini kita tadi jahitnya Yang gini tadi ya pak Tadi kita jahitnya seperti ini Tadi jahitnya tadi seperti ini Setelah itu Ini Ini cara ngambil untuk kuncuknya Kalian perhatikan Sekarang kita cara pengambilan Penangnya ya pak Cara pengambilan panjang dan timbul dulu Sekarang cara pengambilan panjang dan timbul dulu Sekarang perhatikan cara pengambilan panjang dan timbul dulu Ini bentuknya Ini bentuknya Nah ini kan sudah kelihatan seperti model songket Sekarang kita cara mengukur Cara mencari pinggul Pinggul dan panjang Nah songket dia kan nggak dipotong Nah itu fungsinya Yang kita jahit tadi Ini fungsinya yang tadi kita jahit ya pak Jadinya dia akan kuncuk ke bawah Itu kan udah kelihatan bentuk songket kita Kelihatan nggak apa-apa pak Sekarang kita ngukur panjangnya dulu Panjangnya ini 94 94 94 95 Berarti cara ngukurnya Kita ngambil yang diposisi di samping Agak terhambil sedikit Ini panjang Panjangnya 94 Sudah itu turun pinggul dulu Enggak perlu kita garis dulu pak Enggak perlu Nanti terakhir Oh nanti kita garis terakhir Anggir dari pinggul dulu Sekarang kita ambil turun pinggul 20 ya pak Oke Berarti ini turun pinggul ini Jadinya kita ambil 20 Kalau pinggir pinggul di bawah 100 Itu 19 Tapi kalau pinggul di bawah 100 Itu 20 Oke Sekarang ini berhubung pinggulnya 103 Kalau untuk yang di materi songket Berarti ini ditambil turunnya 20 Iya 20 Itu 20 ya 20 Nah itu 20 Berarti tadi diperhatikan kembali Ini panjang Ini panjang 94 Kita ukur lagi disini Panjang 94 Setelah itu Kita ambil turunnya 20 Kita ambil turunnya 20 Sekarang kita cari pinggulnya Pinggulnya 104 Ini pinggulnya 104 Ini pinggulnya 104 Ini pinggulnya 104 ini cara untuk kita ngambil pinggul tapi kadang ada yang ini enggak dijahit gimana itu kalau misalkan dijahit ya nanti ininya lurus berarti untuk semua songket berarti untuk ngambil tumpal ini harus dijahit dikurang 9 cm tadi ya Pak 10 dikurang 10 cm ini untuk materi songket kita langsung di pakarnya kita kasih pakar songket yang rapi di Jakarta Selatan butik-butik ngopor sama bapak ini dan bapak ini sengaja saya ajak join untuk belajar di kelas kita biar materi kita lengkap sekarang caranya nyari pinggulnya tuh pinggulnya udah dapat 104 sekarang posisi bawahnya begini jadi kecil posisi bawah nah itu jadinya posisinya ya cara pengambilan motif di tengahnya oke lanjut Pak berarti oh setelah itu kita gosok dulu kita gosok dulu video kita jeda dulu dan setelah itu kita sambung teruskan